Pemirsa sidang lanjutan terdakwa YSA dalam kasus pencabulan 17 anak di Jambi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin 28 Agustus 2023. Dalam sidang kali ini, dua saksi ahli dihadirkan dalam persidangan tersebut. Dalam persidangan kasus YSA yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi, dua saksi ahli turut dihadirkan yakni ahli psikologi forensik dan saksi ahli gender yang ditunjukkan menas perempuan. Ahli psikologi forensik memberikan keterangannya berdasarkan hasil risetnya. Dirinya menyampaikan bagaimana kekerasan seksual itu bisa terjadi dan bagaimana peran relasi kekuasaan. Ini kan lebih kemudian tadi saya memberikan semacam satu keterangan berbasis riset, berbasis perangkat praktik tentang bagaimana sih yang namanya korban kekerasan pada anak. Nah, kita fokus kepada bagaimana kemudian cara kita mengevaluasi keterangan yang kredibel, yang mendapatkan keterangan kredibel yang berkualitas. Karena kan kita tahu dalam kekerasan seksual pada anak kan seringkan ada konflik statement gitu ya. Keterangan si pihak misalnya yang katakan korban bilang, oh iya saya mengalami ini. Tapi pelaku bilang, demi Allah saya nggak melakukan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana dari hal seris riset, kita bisa menjelaskan mana keterangan yang lebih kira berkualitas. Sementara itu, saksi ahli gender yang ditunjuk Komnas Perempuan, Yuni Yanti Huzaifah, mengatakan YSA mendapatkan situasi rentan yang berlapis. Ibu satu anak itu mendapatkan stigma dari masyarakat. Dalam kasus ini, dirinya menduga terjadi peniadaan fakta bahwa anak-anak memiliki hasrat seksual. Dirinya meyakini, pihaknya masih meyakini terdapat kemungkinan bahwa YSA adalah korban. Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga HAM, itu tidak semua kasus kita dampingi. Tapi kita hanya mendampingi kasus-kasus yang kira-kira dimensinya kompleks gitu ya. Apalagi orang yang berhadapan dengan hukum ini, perempuan yang berhadapan dengan hukum ini mengalami kerentanan berlapis. Satu karena dia perempuan, karena dia miskin, belum lagi karena dia juga mengalami public trial gitu ya. Penghukuman oleh publik gitu ya, stigmatisasi bahwa dia belum ada proses peradilan, tapi sudah dijudge bahwa dia adalah melakukan ini bahkan dengan stigma-stigma yang sangat tipikal perempuan. Sebelumnya, berdasarkan keterangan Polda Jambi bahwa YSA diduga melakukan serangkaian kekerasan seksual di rumahnya dengan memanfaatkan usaha rental PlayStation, ia memberikan iming-iming main PlayStation gratis hingga memaksa korban agar memenuhi hasratnya, termasuk menyentuh bagian intim tubuh korban. Para anak pun disuruh menyentuh payudaranya hingga disuruh melihat ia berhubungan badan bersama suaminya melalui celah jendela. YSA kini didakwa Pasal 81 Ayat 2 Junto Pasal 76E Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, namun kuasa hukum Yunita keberatan atas dakwaan ini.